Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat selai nanas anti gagal jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video aku berikutnya langkah pertama siapkan nanas sekitar 4 buah, kemudian kupas dan cuci, nah seperti ini kita parut sebanyak 650 gram seperti ini ya bisa diparut, bisa diblender atau masukkan ke food processor tapi yang jelas nanti untuk airnya atau sari-sarinya tidak usah diperas, jadi tetap sertakan saja seperti itu nanti tidak perlu terlalu halus, jadi nanti kita akan mendapatkan tekstur yang berserat oke selesai selanjutnya kita masukkan ke penggorengan seperti ini, masukkan semuanya beserta air-airnya juga sari-sarinya itu kemudian kita goreng hingga matang seperti ini, ini mau matang ya tandanya airnya sudah mendidih aduk-aduk saja terus pelan-pelan tapi berkelanjutan kita tambahkan kayu manis sedikit selanjutnya garam kita aduk lagi sampai mengering seperti ini, kemudian baru ditambahkan gula pasir nanti untuk berapa gramnya aku sertakan di description box ya beserta caranya juga kita aduk-aduk terus nanti akan muncul airnya lagi dari gula seperti ini tapi gak apa-apa tinggal langkahnya sedikit lagi menunggu hingga air gulanya ini surut nah seperti ini dia selesai dia kering dan bisa dipulun oke kita angkat dari penggorengan seperti ini hasilnya berserat ya kemudian kita ukur kita timbang kalau aku sebanyak masing-masing 2 gram kita ambil seperti ini ciri-cirinya yang sudah matang dia ketika dipulung ini tidak lengket di tangan dan bisa dijadikan bola seperti ini nah lihat kan tidak lengket oke kita timbang sebanyak masing-masing 2 gram ini kalau masing-masing 2 gram jadinya sekitar 75 butir sempat ya saya ngitung 75 butir oke selesai ini dia thank you for watching semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati